Dengar nggak? Anak makin belajar malah makin jatuh. Anak dilesin, tapi tetap aja nggak ngerti. Sekolah udah capek, belum tugas, dan ujian, ngasih ditambah les pelajaran yang sama. Tapi kok nggak makin pintar, makin capek iya? Hmm, ini menarik lho. Keren-keren kenapa ya? Tidak selalu anak tidak bisa mengikuti pelajaran karena gurunya nggak jelas menerangkan, sehingga dia perlu les di luar. Mungkin aja ada masalah pada anak itu sendiri yang solusinya bukan makin ditambah belajarnya. Coba deh cek pola tidur anaknya. Tidurnya cukup nggak? Berkualitas nggak? Apakah di sekolah mengantuk terus? Selalu lelah, dan rasanya tuh nggak mau fokus. Pernah nggak tanya anaknya langsung apa yang dia alami? Kesulitannya apa? Atau main masukin les aja? Bisa jadi. Dia ada masalah dengan visualnya. Mungkin dia nggak bisa lihat dengan jelas ke papan kruis. Mungkin butuh kaca mata. Atau dia nggak bisa fokus lihat guru atau papan. Nggak mau kedistress. Pendengaran dicek juga. Bisa jelas nggak dengar suara guru kalau dia duduknya di belakang? Bisa fokus nggak hanya dengar suara guru? Atau nggak mau kedistress dengan suara lain? Motorik halusnya support dia nggak untuk menulis lama? Pencilnya nyaman? Sudah cek gaya belajar yang cocok buat dia. Dia suka sunyi atau pakai musik? Dia butuh gerak nggak? Dia butuh belajar pakai gambar dan video nggak? Kalau penyebab utamanya tidak ditemukan, yang ada anak makin stres kalau ditambah belajarnya. Dan akhirnya tersugesi di otaknya. Oh, aku golongan bodoh atau biasa aja nih. Seperti.